Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat Ya, kembali lagi kita akan menyaksikan suplikan video yang sudah saya rangkum Untuk memberikan kalian semua berita-berita terupdate Dan semoga ini bisa memberikan tambahan informasi Dan cukup mengedukasi kepada teman-teman semua di rumah Ya, dan kita akan segera untuk membahas videonya Tapi buat kalian semua yang mau pesan kaos Hashtag Terima Kasih Jokowi Kalian bisa melihat link pemesanan di semataan komentar video ini Karena mereka lagi ramai nih teman-teman Mereka lagi ramai melakukan demo Ya, kemarin yang di Jakarta Menuntut tangkap Jokowi Pencerakan seumur hidup Pak Jokowi Dan mereka mengatasnamakan rakyat lagi teman-teman Dan kemudian tangkap Fufu Fafa Yang adalah tokoh fiktif yang tidak ada kebenaran dan kejelasan soal kasus ini Makanya Roy Syuryo kemarin dipanggil oleh polisi Untuk melakukan pemeriksaan soal Fufu Fafa yang dia gempar-gempurkan hari ini Yang tanpa ada henti-hentinya Makanya saya ajak teman-teman Ayo kita pakai kaos hashtag Terima Kasih Jokowi untuk benar-benar membantah bahwa Mereka adalah kaum-kaum yang tidak mewakili rakyat Itu hanya mewakili segelintir orang-orang yang sakit hati saja Sampai detik ini Kita akan segera untuk membahas videonya Yang pertama kita akan melihat bagaimana Pak Prabowo peluk haru warga Maraukesa didetangi Presiden Prabowo Luar biasa ya Memang itu teladan yang diberikan oleh Pak Jokowi itu luar biasa ya Akhirnya Pak Jokowi bukan satu-satunya Presiden Yang menginjakan kaki di tanah Papua Sekarang Pak Prabowo mengikuti jejak beliau Ini membuktikan bahwa Pak Prabowo akan melakukan pemberataan pembangunan Bukan hanya di Jawa Sentris saja teman-teman Tapi di seluruh daerah yang termasuk wilayah Republik Indonesia Ini satu hal yang sangat-sangat optimis kita jalani ke depannya teman-teman Si Bagong ini bukannya minta maaf malah sibuk klarifikasi Itu klarifikasi apa sih teman-teman ya Dia klarifikasi merasa tersakiti Ya merasa tersakiti katanya ada yang membuli Ada yang mengancam memenculik ya Tapi ya Anda kan sendiri yang Mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak pantas kepada Prabowo Yang didukung oleh ratusan juta masyarakat Indonesia yang memilih beliau Apalagi Anda mengatakan yang tidak-tidak kepada Gibran dan Pak Jokowi Makanya Anda kan diulti balik sama netizen Coba kalian lihat Itu calon istrinya Sumanto kan Saya penasaran Sumanto siapa sih Gapura unir Emak-emak kok mukanya boros ya Kayak emak-emak 45 tahun Semangat dek kebenaran harus ditegakkan Karena rembela juga Buda sibuk klarifikasi mulu Buda lagi ya Gapura desa Oke teman-teman Ya tapi saya nggak Nggak turut ikut mendukung ya Ketika ada seorang dibully seperti ini Cuman ya itu hak netizen Hak rakyat Indonesia seperti yang dia katakan Bahwa itu adalah hak rakyat untuk mengkritik pemerintah Dia mengemas setiap hinaan Dan bulian kepada presiden Kepada wakil presiden Kepada mantan presiden Pak Jokowi Sebagai kritikan Makanya dibalas tuh sama netizen Saya nggak mendukung pembulian terjadi Atau penghinaan kepada seseorang Akan tapi Itu adalah hak netizen Seperti yang dia katakan Seperti itu Anda sendiri yang memulai Jadi Ya seperti yang saya motto Salah satu motto yang saya pegang dalam hidup teman-teman ya Jika Anda ingin orang lain lakukan kepada Anda Lakukan terlebih dahulu kepada orang lain Maka itu akan berbalik Pasti akan berbalik kepada Anda Misalnya Hal yang simpel Jika teman-teman seumur hidup Tidak ada orang yang memberikan surprise Atau kejutan di saat ulang tahun teman-teman Lakukan dulu Jika teman Anda Berulang tahun Surprise Beri kejutan Maka jika Anda ulang tahun Giliran Anda ya akan diberikan Itu hal yang simpel Ini kan Dia kan menabur Sekarang dia menua Next teman-teman Ah Udahlah Kita pas yang lain Sarapannya lontong Karena dana menipis Demo apa ini Oh itu makanya sarapannya lontong Jadi kalau kalian bisa melihat Yang melakukan demo itu Kebanyakan itu Udah para tua semua ya Emak-emak Saya pikir mereka ini adalah Generasi-generasi sebelumnya Ya kelompok-kelompok sebelumnya Yang dinonaktifkan Kegiatan ormas mereka Oleh Pak Jokowi Mereka pasti adalah Orang-orang yang tergabung Dalam HTI FPI Yang dimana mereka ini Paling merasa diri mereka Paling benar di atas Indonesia Dan mereka Mau menegahkan Hukum mereka di atas Pancasila Hukum mereka di atas Undang-Undang Dasar 45 Mereka ingin Seperti ingin membangun Negara Di negara Indonesia Jadi di dalam negara Ada negara Seperti itu teman-teman Di dalam negara Yang punya hukum Mereka ingin Mempunyai hukum sendiri Ya Makanya mereka Kalian melihat Sebelum Pak Jokowi Menjabat Di era sebelumnya Mereka begitu Tempuh supur teman-teman Ya Mereka melakukan rahasia loh Udah kayak penegak hukum Di Indonesia Kalau ada puasa misalnya Mereka melakukan rahasia Di tempat-tempat umum Ya Mereka menutup Warung-warung makan Itu kan adalah hal Yang benar-benar Tidak Menunjukkan Sikap toleransi Di antara Negara Indonesia Yang berpindah Katik Tunggal Ika ini Ya Makanya Pak Jokowi Adalah orang yang Benar-benar Mencintai Kesatuan Republik Indonesia Menutup Ormas ini Dan ini Adalah Sisa-sisa Mereka Saya bersyukur ya Mereka ditutup Teman-teman Bersih-bersih Pak Bersih-bersih Pak Bersih-bersih Pak Bersih-bersih Pak Bersih-bersih Bersih-bersih Saya kasih Sedikit Peringatan dulu Stop Stop Protect 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 Semacam itu Segera stop Kalau tidak stop Ya Lihat saja Apa yang terjadi Lihat saja Apa yang terjadi Stop Stop Praktek Yang semacam itu Kalau kalian gak stop Lihat saja Apa yang terjadi Memang Seorang Orang tua Atau bapak yang baik Seperti itu Ketika Rakyatnya Anak-anaknya Melakukan kesalahan Dia tidak langsung Menghukum Tapi dengan ketegasannya Dia mengatakan Saya berikan anda Peringatan Dan kesempatan Untuk berubah Stop Jika sudah diberikan Peringatan Tapi anda tidak berubah Masih main-main saja Anda akan lihat Apa yang terjadi Wow Saya langsung Semangat Harus kasih peringatan dulu Nah harus kasih peringatan dulu Rakyat sudah Ditaruh rakyat Tidak bisa dibohong Kita yang dibeli rakyat Harus sediakan rakyat Kita stop Pratih 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 Merampok Uang rakyat Stop 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 Merampok Uang rakyat Ya Luar biasa Luar Luar biasa Itulah yang saya suka Ya Pak Prabowo Serius Bersih Teman-teman ya Kalian melihat kemarin Kenapa Tom Lembong baru ditangkap sekarang Ya Apakah kalian pernah berpikir Kenapa sih Tom Lembong itu Tidak ditangkap di eranya Pak Jokowi Ya Karena saya pikir Itu ketegangan akan semakin lebih tinggi Ya Orang-orang pendukung abah ini Akan semakin Anarkis ketika Itu ditangkap di eranya Pak Jokowi Kacauan mungkin akan lebih besar Bukan berarti karena Pak Jokowi Yang bersalah menangkap Tom Lembong Bukan Karena ada orang-orang Yang akan mengompor Ngompori pendukung Anis ini Yang sangat pintar ini Yang sangat mudah Untuk terpengaruhi ini Mengatakan Jokowi lagi Jokowi Menyalah Gunakan kuasaan Atau abuse of power Untuk menangkap Untuk mempolitisasi Tom Lembong Pasti seperti itu Pasti mereka akan semakin dasyat Membuat kekacauan negeri ini Menghasut masyarakat Memprovokasi masyarakat Untuk menyerang Jokowi Yang mereka katakan Menggunakan kekuasaan Untuk mempolitisasi Tom Lembong Yang adalah lawan politiknya Mungkin seperti itu Ya Pasti mereka akan buat kacau negeri ini Jika Tom Lembong Ditangkap Atau para koruptor-koruptor Ditangkap Di era kepemimpinan Pak Jokowi Saya percaya Ya saya percaya Kasus Tom Lembong ini Dan para koruptor Yang ditangkap hari ini Saya yakin Percaya itu Sudah dikantongi Semuanya Buktinya Di era Pak Jokowi Saya yakin Seperti itu teman-teman Ini asumsi saya Tapi saya kok yakin Tapi Inilah kepintaran Dan kejeniusan Pak Jokowi Dia tidak Dia tahan dulu Karena dia tidak ingin Terjadi kekecauan Karena yang akan ditangkap ini Adalah orang-orang Yang sering nyinyir Kepada pemerintah Ada orang-orang Yang sering menghujat Mencelah pemerintah Mengatakan Seperti Tom Lembong kan Sangat gencar Melawan hilirisasi Bagaimana kalau dia ditangkap Di era kepemimpinan Pak Jokowi Pasti dia akan Para pembenci Pak Jokowi Akan menggoreng ini Dan mengatakan bahwa Wah Ini Pembungkaman terhadap Tom Lembong Jokowi Abuse of power Jokowi berarti ini Dan akhirnya mereka akan Demo-demo mengatakan Tangkap Jokowi Penjarakan Jokowi Ya seperti itu Pasti akan seperti itu Tapi Kejeniusan Pak Jokowi Saya percaya Pak Jokowi Memberikan Ini loh Pak Prabowo ini Orang-orang ini Nama-namanya ini Sudah mempunyai bukti Silahkan Akhirnya Ditangkap Di eranya Pak Prabowo Mana Amin Rais Gak bersuara tuh Refleh Harun Gak bersuara Faisal Asaikov Yang Rocky Gerung Gak bersuara Macem-macem Kalian Itu loh teman-teman ya Yang saya suka ya Dari sinergi Kedua orang ini Benar-benar Terjalin dengan rapi Ya Bermain dengan Sangat cantik Ya Bermain dengan Sangat rapi Sehingga Para Bangkir-bangkir Itu ya Para mereka yang Suka mencabala bangsa Seperti gak berkutik Di hadapan Dua orang Sahabat yang Saya sangat kagumi Ya Luar biasa teman-teman ya Kita gak salah pilih Ya Apa yang kita Suarakan hari ini Sampaikan Tersampaikan Teman-teman ya Ya silahkan Tulis pendangan Dan opini kalian Di kolom komentar Ya Saya akan segera pamit Tapi sebelum itu Yang mau pesan Kau Saya hashtag Terima kasih Jokowi Link pembelian Di semuanya Komentar video ini Saya pamit dulu See you on the next video guys And God bless Bye guys